Intro Satu unit mobil tanki berisi air bersih milik BPBD Ponorogo tiba di Duku Banyuripan, Desa Anduri, Kecamatan Selahung, Ponorogo, Jawa Timur. Bantuan air bersih dari pemerintah ini akhirnya bisa mengurangi beban warga yang sejauh ini masih kekurangan air bersih. Warga mengaku merasa senang atas bantuan air bersih yang diberikan pihak BPBD Ponorogo. Bahkan warga berusaha akan memanfaatkan air bersih ini sebaik mungkin, dan rencananya air bersih ini digunakan khusus untuk memasak dan minum, sedangkan untuk mandi mencari di sumber yang jauh dari rumah warga. Sementara pihak pemerintah desa mengaku, meski sudah diberi bantuan air bersih, sejumlah warga yang terdampak krisis air berharap kepada pemerintah untuk membuatkan sumur dalam. Sebab jika hanya bantuan air bersih, dapat dipastikan setiap tahun warga akan terus kesulitan air. Untuk wilayah dusun jenggering ini kan, tapi belum banyuripan, dusun jenggering ada 200 warga yang mengalami kekeringan air. Kondisi sekarang bisa dibilang sangat kritis, jadi memang tidak ada sumber air sama sekali. Untuk disanduri memang sesuai dengan laporan dari kepala desa bahwa ada sekitar 200 jiwa, kemudian ada 60 hingga 80 kakak, dan itu kalau kita hitung aturannya memang satu hari untuk kebutuhan air per orang itu kan 70 liter. Nah kita ambil tengah saja 40 liter per hari, maka untuk satu hari bisa diperkirakan hampir kebutuhan air 3 tengki, hampir 8.000 liter lah yang dibutuhkan setiap hari. Berdasarkan data dari BPBD Ponorogo, di Duku Banyuripan terdapat 200 jiwa di 80 kartu keluarga yang masih kekurangan air bersih. Ini karena dampak dari musim kemarau dan banyak sumber air yang tidak mengalir. Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV Berdasarkan tegrenda, pensarar Berdasarkan tegrenda, support dari pengerasan, dan adalah berita tersebut di Duku Banyuripan terdapatnya. Berdasarkan tegrenda, itu berita terkini, kemudian ada berita terkini, di depanian ada berita terbana